Intro Hai semuanya, balik lagi nih bersama Bukan Serjana Jika kita melihat orang-orang Yahudi di internet, TV, media sosial dan sebagainya Pastinya kita melihat mereka sering memakai pakai yang seragam Hampir semuanya memakai jas hitam, panjang dan topi Tidak hanya itu, mereka juga memanjangkan jambang-jambang mereka Hal ini tentu membuat kebanyakan dari kita yang non-Yahudi penasaran Dan ternyata nih ada penjelasan menarik mengenai hal tersebut Karena itu kali ini kami akan membagikan mengenai jawaban terhadap pertanyaan Mengapa orang Yahudi sering menggunakan jas hitam panjang, topi dan memelihara jambang mereka Namun sebelum masuk pada pembahasan, kami mau ngingatin ke kalian lagi nih Untuk jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe Agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya yang tentunya dapat menghibur kalian semua Ingat, subscribe itu gratis loh Jambang oleh Yahudi disebut sebagai peyot Kata peyot yang juga disebut peot, peat, payot adalah bentuk jambang dari peah Kata peah artinya sudut atau samping Orang Yahudi Yemenite menyebutnya dengan istilah simanin atau simonim Yang secara rafia artinya tanda-tanda Karena jambang rambut tepi yang panjang merupakan ciri yang membedakan mereka dengan masyarakat lain yang ada di sekitar mereka Pemakaian peyot bagi orang Yahudi ortodoks berasarkan pada penafsiran perintah di dalam imamat 19 E27 Yaitu tentang larangan mencukur tepi rambut kepala Dikatakan janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah kamu merusakan tepi janggutmu Nah, para rabi Yahudi menafsirkan kata peat di ayat tersebut sebagai rambut di depan telinga yang memanjang sampai ke unjung tulang pipi Sejajar dengan hidung Karena itu mereka tidak mau memotongnya Bahkan membiarkannya sampai panjang melebihi tulang rahang Beberapa orang memanjangkannya sampai di bawah telinga Sementara yang lain sampai ke sisi telinga yaitu tempat di mana tulang rahang atas dan bawah bertemu Biasanya mereka harus berkonsultasi dahulu kepada rabi mereka mengenai pendapat mana yang harus diikuti Meski diizinkan memangkes peyot atau jambang Beberapa terutama di kalangan hasilik tertentu Mereka memiliki kebiasaan untuk tidak memotong peyotnya Ada berbagai alasan lain tentang peyot Ada yang menyembunyikan di belakang telinga Ada yang memukusnya di sekitar telinga Atau memutar-mutarnya sehingga panjang Beberapa kebiasaan ini didasarkan pada ajaran mistis Sementara yang lain lebih didasarkan pada norma masyarakat Kenapa berpakaian serba hitam? Hitam adalah Gevura Dan dengan demikian merupakan pakaian yang sesuai secara simbolis Untuk kegiatan penting seperti ibadah, hari raya, dan lain sebagainya Mereka yang mengenakan pakaian semacam itu sepanjang minggu Menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari mereka juga terikat dalam Yifreira Samahim Pakaian orang Yahudi Hasidik didasarkan pada apa yang dipakai rabes pertama Dan pada umumnya mewakili warna yang dikenakan oleh orang Polandia dan Eropa Tengah lainnya Topi Kemudian kenapa memakai topi? Sebenarnya alasannya sama seperti penggunaan jas yang sudah dijelaskan di atas Topi yang banyak dipakai oleh orang Yahudi ini disebut dengan Fedora atau Hombor Karena dahulu pada abad ke-20, pakaian jas dan topi Fedora menjadi pakaian umum oleh orang-orang Eropa Sehingga komunitas seredim dan Yahudi ortodoks lainnya menjadikan modifasi ini sebagai pakaian khas mereka sehari-hari Mengenai topi ada satu jenis topi juga yang memang harus dipakai oleh Yahudi yaitu Yarmulke atau Kipa Semacam peci bulat yang mirip dipakai juga oleh umat muslim dan juga dipakai oleh Paus di Fatikan Topi mirip setengah bola ini dipakai sesuai perintah agama mereka untuk menutup kepala Kipa ini tidak saja dipakai oleh kaum Yahudi ortodoks Malah juga Yahudi konservatif, Yahudi modern, bahkan penganut sionis Jadi selain memakai topi Fedora sebagai pakaian khas Mereka juga memakai topi Kipa sebagai bagian dari tradisi dalam agama mereka Oke guys, itulah video dari kami mengenai jawaban mengapa orang Yahudi Sering menggunakan jubah hitam, topi, dan memelihara jambang Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa dukung channel kami ini Dengan cara di like and subscribe Agar kalian juga tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Yang tentunya dapat menghibur kalian semua Kami juga berharap agar kalian bisa share video-video dari kami ke media sosial yang kalian punya Jika ada alasan lain yang kalian tahu Yang belum dibahas pada video ini mengenai penyebab orang Yahudi Sering menggunakan jasih hitam, topi, dan memelihara jambang Silahkan berikan komentar kalian ya Kami ingin tahu juga nih Terima kasih